Pendaftaran calon peserta didik baru di Provinsi Kepri yang dilakukan secara online membuat cemas para orang tua dan calon peserta didik baru. Hal ini dikarenakan situs yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan sulit diakses oleh masyarakat. Ida, salah satu orang tua calon siswa, menuturkan sejak Kamis kemarin ia dan anaknya selalu gagal masuk untuk mendaftar ke situs yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Ia mengaku cemas lantaran sampai hari ini belum bisa mengakses pendaftaran anaknya melalui PBDB online tingkat SMA atau sederajat di Kota Batam. Ida menambahkan akibat tidak dapat mengakses mendaftar secara online, ia dan beberapa orang tua calon siswa lainnya menggunakan alternatif lain dengan mendatangi SMA Negeri 16 secara langsung namun hasilnya masih nihil. Ia berharap ada solusi dari Dinas Pendidikan agar hak-hak mereka menyekolahkan anaknya di sekolah negeri dapat tercapai. Sementara itu pihak sekolah melalui Wakil Ketua Panitia PPDB SMA Negeri 16 menjelaskan hingga saat ini panitia penerimaan peserta didik baru maupun pihak sekolah belum bisa mengambil kebijakan terkait permasalahan tersebut. Karena sepenuhnya ditangani oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepri melalui sistem online. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.